Pemisah Supeso merupakan teknik crafting yang berasal dari negara Italia. Teknik kerajinan Sospepso ini dipandang bisa menjadi peluang untuk menciptakan daya jual. Sospepso merupakan teknik crafting yang berasal dari negara Italia, di mana pada prinsipnya menggunakan teknik memotong dan menempel suatu motif pada permukaan, sehingga memiliki tampilan tiga dimensi. Teknik tersebut cocok digunakan, terutama melihat kota Pekalongan sebagai kota batik mempermudah masyarakat yang ingin mengisi kegiatannya dengan membuat kerajinan berdaya jual. Pasalnya alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat Sospepso antara lain perca batik, burin atau alat khusus yang ujungnya tumpul bulat besar untuk membentuk kelopak besar, kecil maupun sedang. Lalu gunting, emboss pad, lem, kuas, mikafilm, lilin, manik-manik, aksesoris pendukung lain, lem tembak, dan juga alat pengering. Sedangkan motif yang akan dibuat bisa berasal dari motif bunga maupun daun di kain batik. Dan bahan yang digunakan bisa memakai kain berukat, katun, sutra, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut tertuang dalam pelatihan pemanfaatan limbah kain menjadi kerajinan Sospepso oleh perempuan pemimpin Indonesia bersama komunitas wanita berkebaya serta komunitas Sospepso dan kraft kota Pekalongan. Rabu 29 November berlangsung di Transmart Pekalongan. Sebagai narasumber, Nur Saimah Budi Santoso menjelaskan, jika sudah menyiapkan alat dan bahan serta membuatnya dengan baik, hasil kerajinan Sospepso bisa diaplikasikan pada dompet, tas, kalung, hingga bros. Sospepso yang ditempel di mika, terus di lem, dan dikutik-kutik bola, setelah itu kita lilit supaya menghasilkan tiga dimensi. Setelah itu bisa kita kreas semacam-macam. Ada berapa tumpukan, setambah banyak tumpukan.